Perlovers Persebaya Surabaya terus mempersiapkan diri jelang melawan PSS Lehmann di lanjutan Liga 1 pekan ke-21. Kembalinya back asing Ali Sezai akan menambah kekuatan belakang baju hijau yang tidak maksimal di tiga pertandingan sebelumnya. Persebaya Surabaya menggerak latihan terakhir di setelan gelora 10 November Surabaya sebelum besok bertolak ke Bali. Latihan kali ini difokuskan pada pemenahan lini belakang yang dinilai tidak maksimal di beberapa pertandingan terakhir. Kembalinya back asing Ali Sezai usai dipanggil tim Nasiera Leon akan semakin menambah kekuatan lini belakang. Dengan adanya Ali Sezai, Persebaya Surabaya berhasil mencatatkan clean sheet atau tidak kebobolan dalam 5 pertandingan beruntung. Dengan adanya Ali tim lebih bagus karena saya masih ingat dulu dengan ketika Ali main juga kami clean sheet 5 kali kalau tidak salah berturut-turut ya. Nah itu mudah-mudahan dengan comebacknya Ali ini akan lebih memperkuat pertahanan. Satu itu yang kedua sekarang juga nanti kalau kumpul semua lebih banyak alternatif. Ada Ali, ada Ridho, ada Saifudin. Melawan PSS Sleman, Persebaya dipastikan tanpa 5 pemainan yang dipanggil tim Nas. Meski demikian, Bajul Iju tetap optimistis dapat menanggungkan Super Lang Jawa untuk bisa menjaga asa juara Liga. Mahen Terti Kinanjar, Kompas TV, Surabaya, Jawa Timur.